Ribuan orang berasal dari Boyolali dan luar Boyolali, terdiri pedagang ternak, pedagang umum, dan warga masyarakat lainnya serbu pasar baru hewan di desa Jelok, Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali. Warga ingin melihat dan melakukan langsung transaksi jual-beli di pasar baru itu. Sementara warga lainnya juga ingin mengetahui langsung seperti apa kondisi pasar sapi di Jelok tersebut. Karena hari ini, Rabu Pahing 10 Februari 2021 yang merupakan pertama kali pasar sapi tersebut dioperasionalkan. Pasar Hewan Jelok yang berada di Kaki Merapi, Boyolali merupakan relokasi dari Pasar Lama Hewan Sunggingan, Boyolali Kota, di mana lokasi pasar lama tersebut akan difungsikan oleh pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan lainnya. Dari pantuan karisma di lokasi pasar hewan Jelok, diritan kios telah terisi para berdagang kuliner. Sementara ratusan PKL dengan lapak juga mulai beroperasi. Selain itu, ribuan hewan mulai kecil hingga dewasa, baik jantan dan betina, telah menempati los masing-masing yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mengingat hari ini dimulainya operasi pasar sapi, jalan menuju pasar sapi dipenuhi kendaraan roda 2 dan 4, hingga kendaraan yang parkir meluber ke bau jalan. Salah satu pedagang sapi Purwanto ditemui karisma menyambut positif dengan pasar baru tersebut. Diharapkan transaksi ternak sapi makin lancar dan bisa membawa peningkatan ekonomi warga. Demikian saya Haryanto, Karisma FM melaporkan.